Erupsi Gunung Semeru yang terjadi Sabtu kemarin yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan warga lainnya, Senin pagi Polres Bogor menggelar doa bersama, agar para korban yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan. Bencana alam erupsi Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Sabtu kemarin menewaskan 14 warga yang melukai 56 warga lainnya akibat erupsi tersebut. Senin pagi, petugas kepolisian Resort Bogor Polres Bogor menggelar doa bersama, bertempat di lapangan Mako Polres Bogor yang dipimpin Kabak Ops meminta kepada semua anggota yang hadir untuk memecatkan doa bersama kepada Tuhan Yang Maesah. Dengan adanya doa ini diharapkan dapat meringankan para korban yang terdampak, juga diberikan kesabaran dan ketabahan atas peristiwa yang menimpanya. Ini adalah abang pagi yang membawa kita di doa bersama untuk ditutupkan kepada korban bersama, kewajar-kewajar kita di Rumajang, Semeru, jadi kita Polres Bogor atas minta Bapak Polres untuk memakai doa bersama dan juga dapat menenangkan dan dapat membantu korban baik masyarakat sehingga diberikan kesabaran atas tersempat bencana alam erupsi di Rumajang Jauh ini. Harapannya apa nih? Harapannya kita juga berdoa bersama agar wilayah itu Polres Bogor atau Kabupaten Bogor juga dapat terhindar dari bencana alam dan kita ketahui Kabupaten Bogor ada potensi bencana tahunan dan kita mohon doanya kepada masyarakat dan ayo kita peduli, kita ada perhimpunan, kita melakukan patroli bersama dan pada pihak petugas untuk mengontrol titik-titik yang ada potensi bencana di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edi Cunaidim melaporkan.